Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya... Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau AHOK menghadiri acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak Town Square di Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, AHOK dua kali menyinggung terkait seseorang yang pintar ngomong. Awalnya pembawa acara menyinggung soal kelakar AHOK yang disebut memiliki waktu saat menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Awalnya pembawa acara menyinggung soal kelakar AHOK yang disebut memiliki waktu saat menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Lantas pembawa acara bertanya apakah AHOK juga sempat melihat sumur resapan. Dalam kesempatan tersebut, AHOK juga memaknai alasan dirinya kalah hingga sempat ditahan di Mako Primob. Ia bersyukur lantaran menjadi seseorang yang bisa menerima keadaan. AHOK kemudian kembali menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong. Ia menilai seseorang yang pintar berbicara kini dianggap orang hebat. Suami peputnas Titi Devi itu mengatakan peran pejabat sebagai etalase. Ia lantas mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Binkum. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini. Kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Terima kasih telah menonton!